Tanjung perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Hai kamu jangan cembaru disini, hai kal turut, meski gendut tapi imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elden Ucenong, perkenalkan nama saya Hai Kal dari Kecamatan Mojo. Dukung saya ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel LDNU Kabupaten Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'at. Sahabat Elden Ucenong yang dirahmati oleh Allah. Bulan ini kita memperingati mawadid Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa salam. Biasanya kita menyebutnya mawudan. Diambil dari kata mawudud. Yang artinya kelahiran. Banyak tradisi yang dilakukan dalam rangka memperingati kelahiran beliau. Ada namanya grepek mawud. Ada pengajian akbar. Ada serokolan. Yang paling asyik makan-makan. Nah sahabat. Ada mana yang lebih penting dari sekedar merayakan kelahiran beliau. Yang akhlak mulia rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Yang patut tidak jadikan diri. Sebab misi utama lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam adalah. Demi akhlak menandang. Inna mawudu diudam nima makarimal al-lahu. Haris riwayat al-baikhan. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dikisahkan ada seorang laki-laki. Tua, kafir, buta lagi. Setiap hari yang nongkrong di pinggir pasar. Untuk mengharap cembangan bagi orang-orang yang lewat. Lalu ada orang laki-laki yang sepiak. Aku mengharap cembangan dengan laki-laki yang sepiak. Apa jawaban si buta? Pak, kalau aku bisa melihat, aku akan cari orang yang namanya Muhammad. Akan aku habisin dia. Laki yang mempapinya pun marah. Heba! Apakah aku tidak tahu siapa yang menyuapimu tiap hari? Dia adalah orang yang kau bina tiap hari. Dia adalah Muhammad yang ingin kau menghabisin. Sekarang dia sudah bohat. Ia berpesan agar aku menyuapimu tiap hari. Untuk menggantikannya. Mendengar itu, si buta langsung menangis, merau-merau. Ia menyesal dengan perbuatannya. Dalam hatinya, ia menyadari. Betapa baik hatinya orang yang dibencinya selama ini. Ia bertambah dan mengucapkan syurga. Nah, sahabat LDNku yang soleh-solehah. Begitulah kelembutan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW yang takut kita terhadap. Bahwa jangan melawan kekerasan dengan kekerasan. Sebaliknya, melawanlah dengan cara yang lembut dan bijak. Sahabat LDNku, sebagai seorang satri, marilah kita senangiasa meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Di hari satri ini, marilah kita tingkatkan akhlak lukarimah kita. Seperti yang dicontohkan oleh beliau, Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Juminten Mangantelo. Sekap sematen atur kamu lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.